Intro Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi, ngobrol minta investasi bersama CDCM Seguritas Indonesia. Saya Fanny Soerman dan bersama saya hari ini adalah Lorentius Teceran. Nah, Lorentius ini adalah analis khusus banking dari CDCM Seguritas Indonesia. Nah, jadi kita mau ngobrolin tentang banks ya pastinya ya. Nah, sebelum kita mulai nih guys, jadi kita mau ngintin itu buat temen-temen karena ini masih pandemi ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan. Contohnya kayak kita nih, kita juga lagi pakai face shield, juga pakai masker dan juga ada CD jarak pastinya. Oke, nah kita langsung ngobrol aja yuk dengar Lore tentang bankingnya. Nah, jadi kalau kita lihat nih, Lorentius dari rata-rata NIM di third key 2020, ini kan cenderung lebih baik ya dibandingkan dengan second key 2020. Nah, kira-kira dari antara 4 big banks itu, mana sih yang menghukumkan NIM yang paling tinggi? Dan juga kira-kira apa nih alasannya? Iya, thank you. Dan memang kalau kita lihat trend di quarter ke-3, itu banks itu mengalami perbaikan ya dibandingkan dengan quarter ke-2 gitu. Jadi memang secara umum, semuanya lebih baik dari quarter ke-2. Untuk net interest margin atau minus sendiri juga membaik. Tetapi memang kalau kita lihat banks by banks, bisa dikatakan bahwa BCA itu adalah bank yang membukukan kebaikan ini yang cukup baik gitu ya. Lebih baik daripada relatif kepada nombor lainnya gitu. Alasannya ada beberapa perasaan. Yang pertama itu adalah memang karena BCA itu, bisa dikatakan kualitas kasetnya relatif lebih baik daripada nombor lainnya. Sehingga meskipun dalam kondisi, apa namanya, pandai interest margin ini, kemampuan bayar atau pembayaran gitu ya, yang yang bilang dari parai pemijak-pemijak yang pe player, kéerah yang terbanyak fasel rendah itu lebih lanjang daripada nombor lainnya. Sehingga dari sisi indos income itu lebih baik. Asal yang lain juga atas analika BCA selama quarter ke-3 itu mendapatkan inflow deposit yang cukup tinggi. Dan itu, apa namanya, akhirnya BCA bisa menurunkan kossofannya cukup dalam juga Karena kombinasi antara interest income yang baik dan penumpulan kossofan Membuat BCA punya NIM itu berhasilnya di orang ketiga di NIM dan Bapang Tapi secara umum memang orang ketiga NIM dari Bapang memang lebih baik dari Bapang kedua Nah, tadi lo juga sempat singgung ya tentang NPL-nya Nielong Tentang nampesan Nielong, nah jadi untuk BCA kan itu dia memang cenderung paling kecil gitu ya Atau digital dibandingkan dengan peers-nya, bukan kira-kira perang apa sih dia paling kecil gitu ya dari segi NPL? Iya, betul. Jadi NPL-nya BCA yang memang lebih superior, lebih baik ke mentioner-nya daripada nama lainnya itu bukan hal yang baru Yaitu adalah sesuatu yang adalah memang unik dari BCA, bertahun-tahun namanya gitu Alasannya sebenarnya banyak tetapi memang fluid management, kualitas underwriting bonusnya yang baik gitu ya Pemilihan peminjam, analisa customer-nya juga baik ya Yang bisa, apa namanya, allow the rank untuk mempukulkan idea yang lebih rentak dengan orang lainnya gitu Jadi it's a combination of everything Bagaimana pada dasarnya ya kualitas underwriting-nya yang mungkin dia mau ditaik, itu terlihat secara umum gitu Oke, nah kalau misalkan kita lihat ya, dari result 30 sendiri ya Mas kira-kira yang mana sih yang sebelumnya itu di atas ekspektasi dari analis konsensus global? Ya memang, karena ada pandemi covid ini kan, ekspektasi analis juga memang belah diturunkan ya Karena kemudian dampak ke profit itu substansial karena ada versi covid-19 Kalau kita lihat sejauh ini hingga bulan September, ya kontal ketiga atau Januari September Itu yang melebihi atau VIT, konsensus expectation, itu BCA selalunya Yang kedua, harusnya bangang diri Bangang diri itu juga, apa, donal lebih better ya, sangat better dengan konsensus expectation Dan kalau di atas bang-bang kecil, BTN BTN juga, di kota ketiga, membukukan laba lebih baik dari ekspektasi konsensus secara umum gitu Oke, nah yang satu-satunya yang terlibat tadi kan untuk bang BNI ya Betul Nah, berarti dia kan BIL OSD Beta itu kira-kira pernah menyalah? Iya, jadi kalau di, ya memang BNI ini mungkin sedikit-sedikit background BNI kan baru saja, apa namanya, pendatangan manajemen baru gitu ya Dan kotak ketiga adalah kotak ketama di mana manajemen baru ini juga hadir dan masih di meeting dan lain-lainnya Bisa dilihat bahwa di kotak ketiga, manajemen dari BNI itu memutuskan untuk meningkatkan provisi atau pencabangan dari bank BNI gitu Secara cukup sustansial gitu ya Dan grading cost-nya cukup tinggi dan itulah yang membuat tentunya net profit-nya lebih rendah daripada kompetitornya BNI ya Daripada bank-bank lainnya gitu Sehingga BNI bisa dikatakan kurang-kurang ketiga punya performance atau Januari- Januari- Januari itu sedikit dibawah ekspektasinya konsensus gitu Oke, nah kemudian selanjutnya nih, kalau misalkan kita lihat dari segi P-pop ya Yang tadi juga sempat lo sebutkan Bapak, kalau misalkan P-pop ini yang mana sih yang paling bertemu paling tinggi di Turki 2020? Oke, kalau B-pop itu di kuartal ketiga, secara umum memang B-pop masih under pressure ya Karena memang kondisi bisnis dan just environment-nya memang sekarang masih difficult buat BNI secara umum gitu Tetapi kalau kita harus lihat relatif antara bank-bank ini mana yang lebih baik B-pop-nya Karena BCA, itu adalah yang menurut saya yang terbaik perempuan B-pop atau performance dari B-pop-nya Lalu di antara bank kecil juga ada bank seperti dalam mod misalnya, yang B-pop-nya juga cukup resiliin Bagi program yang terbaik sih Oke, nah mungkin B-pop ini belum terlalu family ya ya untuk teman-teman Jadi mungkin lo bisa jelaskan sedikit sebetulnya apa sih itu B-pop dan juga apa relokasinya ini sampai ke net profit? Oke, baik. Jadi B-pop itu adalah singkatannya, jadi P-POP sebenarnya Cuman banyak orang yang menggunakan isla B-pop Nah itu adalah Pre-Provision Operating COVID Atau dalam bahagiannya, laba operasional sebelum profisi Sebelum penjadangan Nah jadi di bank itu kan memang ada sesuatu yang namanya penjadangan Itu adalah sebuah-sebuah cost dari sebuah bank Yang perlu diadakan atau dibukukan dalam rangka mengantisipasi risiko-risiko aset Nah tapi kan itu sifatnya bukan operasional gitu ya Itu sifatnya adalah, akan nanya bukan seperti MIM atau Berbukukan kredit, atau OPEX, atau nomin tersebut Jadi B-pop itu adalah laba operasional mungkin untuk sektor bank ya Di bawah B-pop itu ada kredit cost baru atau profisi, atau penjadangan Dan di bawah itu baru tentunya pajak dari profit Jadi B-pop itu adalah line yang analis biasanya gunakan Untuk bisa mengeteksi trend dari credit card loss yang utama Seperti NIM, road cost, 90% income, OPEX dan lain-lainnya Setelah itu kredit cost di bawah B-pop Nah mungkin sama nanya juga lebih baik ini loh Jadi kalau misalkan provisi, mengenai dengan provisinya Kalau semakin besar bar itu mencadangkan provisi Apakah sebetulnya itu semakin baik atau seperti emang? Ya tentunya, apa namanya, kerarusan atau requirement untuk melakukan provisi Tergantung dari kualitas aset perbaratan tersebut gitu Artinya adalah, kalau misalnya provisinya lebih rendah Bukan berarti lebih buruk gitu Mungkin provisinya rendah, karena kualitas dari pinjaman Yang memang lebih baik gitu Sehingga resiko dari pinjaman tersebut menjadi NPL Di masa-masa yang akan datang itu lebih kecil gitu Tapi on the other hand, ada juga yang mungkin resikonya tinggi Tetapi provisinya rendah Nah itulah yang kasus-kasus yang perlu kita waspadai gitu ya kan Tahunya dari mana ya tentunya Ya saya sebagai analis lah gitu Untuk mengidentifikasikan dampak mana yang provisi dan resiko sesungguhnya itu sudah match Atau dibawah kemarah lebih gitu Untuk istilah yang dipakai, kalau misalnya provisinya dibawah resiko sesungguhnya itu adalah Bapak-bapak itu under provision Jadi provisinya masih lebih rendah kan daripada resiko yang sesungguhnya Menurut pandangan analis atau pandangan investor gitu Nah kalau yang menurut lo sendiri sudah sesuai kira-kira yang membawa apanya? Menurut saya bang-bang besar sudah cukup bertempel dalam provisinya Biasanya yang kita matriks yang kita pakai Yang mengangka yang kita pakai untuk mengukur kemapanan provisi dari semua orang itu adalah NPL Tanage Itu adalah akumurasi provisi yang telah dicatangkan oleh bang udah tahun-tahun gitu Dibagi dengan cuma NPL-nya Secara ideal NPL Tanage itu harus di atas 100% Bahwa provisinya sudah cukup untuk meng-cover seluruh NPL dari sebuah bank Nah kalau kita lihat bank-bank besar itu sudah di atas 200% semua Jadi secara umum bank besar semuanya sudah safe Kalau tidak salah dan yang paling besar pun tetap BCA Yang paling besar BCA Nah kemudian teman-teman juga pasti mau tahu nih lau Jadi kalau dari segi cost of fund kira-kira bank mana sih yang bisa menekan cost of fund itu paling benar? Ya jadi cost of fund atau biaya dana itu ada sebenarnya ada dua hal yang perlu kita perhatikan gitu ya untuk menjawab pertanyaan itu Yang pertama itu apakah banknya ini mengalami kesulitan likuiditas gitu Artinya kalau banknya deposit kosnya rendah gitu dan LDA nya tinggi Biasanya bank tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menurunkan bunga depositonya atau cost of fund nya Karena dia harus maintain bunganya tinggi supaya bisa meng-attract depositan-deposan gitu Elemen yang kedua adalah komposisi dari depositonya Biasanya bank-bank yang punya kemampuan lebih dalam menurunkan cost of fund atau biaya dana Itu adalah bank yang depositonya itu lebih banyak deposit untuk menjangka gitu Jadi kalau di bank itu kita ada dana burah atau kasar kayak dana company account dan juga time deposit gitu Nah kalau lebih banyak komposisinya di time deposit In classroom itu pun biasanya bank-bank ini lah yang bisa enjoy penurunan cost of fund yang lebih besar Nah kalau misalnya kita lihat dari dua elemen tadi dan kita translate into the banks di Indonesia ini Di sini permata atau GTN itu adalah among the small banks yang 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 besar depositor berjalananya Jadi mereka tick the box Deposit code nya juga permata GTN juga cukup baik gitu ya Jadi itu juga allow mereka untuk menurunkan cost of funds Kalau untuk bank besar BCR mandiri gitu Nah kemudian kita mau masuk pertandingan selanjutnya nilai Jadi terkait dengan restrukturisasi ya Kalau sekarang yang lebih banyak nih tentang restrukturisasi ya Nah untuk lo sendiri untuk kredisi NBL hingga akhir tahun kira-kira akan seperti apa sih? Oke kalau NBL atau nombor formula gitu ya Memang ini pertanyaan yang sulit dijawab Yang bukan hanya oleh saya gitu Tapi saya ada oleh even banker-banker juga sangat sulit Karena ini memang menyangkut proyeksi kita akan recovery dari ekonomi di Indonesia Yang tentunya apa namanya family worldnya ada banyaknya Ada global ekonomi, ada gimana sini, ada vaksin gitu ya dan lain-lainnya gitu Jadi memang sulit gitu Tapi saya rasa dengan adanya support dari ekonomi perintah Dengan adanya program ekonomi perintah ya Dari perintah gitu Dari perintah Adanya relaksasi-relaksasi oleh OBK Terutama di sisi restrukturisasi Itu harusnya bisa sangat membantu Pencegahan pinjaman yang telah di restrukturisasi itu menjadi NBL gitu Kalau berdasarkan analisa saya pribadi Mungkin fair to say NBL yang akan terjadi dari buku yang telah di restrukturisasi itu Kurang lebih sekitar 5-10 dosen gitu Nah kalau dari segi bank avasisi sebetulnya yang sudah merestrukturisasi paling banyak untuk saat ini Iya kalau bank yang sudah menambah respect paling banyak itu diantaranya adalah bank BRI Tentunya pada saat saya mengatakan paling banyak itu saya melihat dalam segi percentage total loan ya Jadi kita lihatnya sebagian percentage ke loans masing-masing BRI sejauh ini itu sudah merestruktur kurang lebih sekitar 23-25% Nah tapi memang itu adalah hal yang sudah di expect Karena sebagai bank WIKO sudah selayaknya pinjaman restrukturisasi nya itu lebih besar Daripada bank bank fokusnya di kooperasi-kooperasi besar Yang di halaman diri gitu Jadi BRI lah yang secara percentage rule Refracting nya paling besar di masa tadi di covid-19 ini Oke kalau yang mana yang paling kecil restrukturisasi nya? Kalau yang mana yang paling kecil Nah memang di Indonesia kan kita ada lebih dari 100 bank gitu ya Jadi apa namanya yang terdaftar di usaha yang listed juga tidak semuanya tentunya ya Jadi berdasarkan yang saya cover Jadi 9 tahun yang saya ikuti secara detail dan secara closely Mandiri itu kecil Mandiri itu kecil Dia itu restructure belum sampai 20% Gitu BNI sama BCA Itu kurang lebih sekitar yang akan 20%an Gitu Dan kembang-kembang kucing lainnya Ya kurang lebih 20-25%an Gitu Untuk mandiri dia kecil apa ke sana lebih kayak Buat corporate yang mungkin Iya Karena memang pada akhirnya itu kan Pinjaman restrukturisasi Atau Intinya kan kalau restrukturisasi kan kita Merivise kontrak yang Lebih mudah pokoknya pembayaran Atau dari sisi cash flow dari sisi peminjam Nah umumnya memang Peminjam-peminjam kooperasi yang terbesar Itu mereka masih mempunyai Akses likuiditas yang lebih baik Daripada peminjam kecil Atau pengusaha-pemusaha kecil gitu Dalam artian adalah Dengan atau tanpa rektualisasi Mereka masih bisa memiliki kemampuan Untuk membayang Apa namanya tanggung jawab Pijamannya gitu Dan kalau peminjam-peminjam kecil atau menengah Mereka kan kemampuan Kita ke cash flow yang lebih terlampas Daripada peminjam kooperasi usaha gitu Sehingga tidak heran Atau tidak shocking bahwa Tentang kaya mandiri dimana fokus utamanya Lebih kooperasi itu memiliki Realtory yang lebih kecil Nah pertanyaan yang pasti Paling ditunggu-tunggu nih Kira-kira jadi saham apa sih Yang menarik untuk investasi Ya sebenarnya kalau Secara umum Tentunya kalau kita mau Investasi mau kita beli Stocksnya penggunaannya buat bank Adalah ya di masa-masa seperti ini Itu yang paling pertama Kita ingat gitu Kita tidak membeli Stock atau saham dimana Harganya sudah menambung naik Karena ekonomi sudah bagus gitu Ini adalah Gentila, window, kesempatan Untuk memilih-milih saham yang kita beli Jadi secara umum Bank semuanya Tidak terlihat mahal At the point gitu ya Jadi semuanya interesting Cuman memang bergantung profil dari teman-teman Profil dari investor seperti apa Untuk mereka-mereka yang memang mau aman gitu ya Mungkin BCA Menurut saya Valuasinya BCA Di bawah 4 kali 3,6 atau 5 kali Press the book Itu adalah Valuasinya menarik Meningat BCA Dan kualitasnya itu seperti apa gitu Jadi BCA is a good one Kalau kita mau beli Valuasinya lebih stretch lagi Yang lebih murah gitu ya Yang ada pressure Itu bank kayak BNI Mandiri Among the big banks ya Tampang besar Itu mandiri sama BNI Itu sudah cukup murah Kalau saya ya BNI apalagi itu Udah trading di bawah buku Di bawah buku value Sekitar 0,7 Kalau diantara bank-bank kecil Menurut saya Bank seperti BTN Itu menarik Mungkin to some extent Dalam juga Begitu Jadi Kalau lebih itu sih Tapi memang kan Apa alasan Kenapa saya Naftarnya agak banyak Karena memang Memang sekarang Kita di posisi Atau di Apa Situasi Dimana Valuasi-valuasi dari bank ini Cukup menarik Dan To be a good Apa namanya A choice To stop investing Oke Thank you all Untuk sharing-sharingnya Ya Sama-sama Untuk Instagram Ini buat kita Oke Gimana guys Seru kan Perbisaan kita kali ini Jadi jangan lupa Untuk like Comment dan subscribe Untuk jemua kami Di CJCMD Seguritas Indonesia Sampai jumpa di Ngoi Pemblok lintar investasi Bersama CJCMD Seguritas Indonesia Selanjutnya Sampai jumpa Inventer Sub indo by MercedesTenMD Terima kasih.